Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Poco M3 Pro 5G ya temen-temennya jadi kendalanya HP ini tuh kendalanya lupa kunci layar ya oke lupa kunci layar pin pola atau password itu sama sejak temen-temen dan di video kali ini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temen-temen sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya oke bisa kita cek untuk HPnya kebetulan disini tipe untuk kuncinya itu pin ya temen-temen ya pin pola atau password sama saja untuk cara mengatasinya oke bisa dilihat untuk tampilan belakang dari HP Poco M3 Pro 5G ya oke disini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah temen-temennya Oke kita coba lagi ya kita ketikkan saja 1234 bisa dilihat kuncinya salah ya sebenarnya untuk cara mengatasi lupa kunci ini sangat mudah temen-temennya karena disini sudah ada keterangannya ya Oke kita coba lagi nah ini di pojok kanan bawah ya di sini ada tampilan atau tulisan lupa sandi bisa kita cek di sini ya Nah ini untuk keterangannya yang lupa keterangannya anda harus menghapus semua data di perangkat anda hitamnya tentunya semua data yang ada di HP akan hilang jika kita melakukan reset temennya Oke kita ulangi lagi nah ini kita pilih berikutnya setelah kita tulis seperti ini nah ini bisa kita baca dulu untuk cara menghapus data ya jadi kita tekan secara bersamaan ya temen-temen ya kita tekan dan tahan tombol power dan volume atas secara bersamaan ya Oke kita tekan dan tahan tombol power dan volume atas jadi pastikan semua tombol-tombol kita itu harus normal ya temen-temen Oke langsung saja kita mulai ya tutorialnya share jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya sekarang kita matikan dulu HPnya hingga benar-benar mati Oke kita matikan dulu ya HPnya hingga benar-benar mati Oke kita matikan dulu selanjutnya setelah kita matikan kita tekan secara bersamaan ya temen-temen ya tombol power dan volume atas jadi pastikan tahan tombol-tombol kita itu normal semua ya jika ada yang enggak bisa atau enggak fungsi atau rusak kita harus menormalkan dulu atau menggantinya dulu temen-temen Oke jadi harus normal ya untuk tombol-tombol nya Oke langsung saja kita tekan secara bersamaan ya tombol power dan volume atas kita tekan secara bersamaan ya Oke setelah muncul logo Poco selanjutnya kita lepaskan untuk tombol power dan tetap kita tahan untuk volume atasnya Oke bisa dilihat setelah muncul logo Poco kita lepaskan tombol powernya dan tetap kita tahan untuk volume atasnya hingga masuk ke mode recovery temen-temen masuk ke mode recovery atau main menu temen-temen kita tunggu saja hingga masuk ke main menu bisa kita lihat di sini ini adalah tampilan main menu atau MIUI recovery temen-temen Oke selanjutnya di sini kita pilih web data ya untuk cara memilih web data kita turunkan menggunakan volume bawah temen-temen Oke jadi harus normal semua untuk tombol-tombol volumenya temen-temen Oke kita turunkan menggunakan volume bawah dan untuk Oke nya itu kita gunakan tombol power temen-temen Oke kita pilih web data kita turunkan ya kalau disentuh nggak bisa jadi kita harus menggunakan volume bawah Oke selanjutnya kita pilih Oke menggunakan tombol power dan kita pilih web data ya kita pilih web all data kita gunakan tombol power dan kita turunkan lagi untuk konfirmasi web data ini ya kita pilih konfirm untuk kita turunkan dan kita pilih tombol power untuk Oke nya bisa kita lihat di sini langsung proses web data sangat cepat sekali prosesnya data web successfully selanjutnya kita pilih back to main menu ya disentuh nggak bisa kita harus menggunakan tombol power selanjutnya kita pilih ribut dan kita pilih ribut tuh sistem maka dia langsung proses ribut itu punya di sini prosesnya lumayan lama jadi kita percepat cepat saja prosesnya jadi untuk HP kalian jika nge-drift sambil di charge nggak apa-apa temennya karena prosesnya lumayan lama untuk ributnya temennya kita percepat videonya biar tidak kelamaan Oke setelah kita percepat akhirnya dia sudah tampil di tampilan emayu m14 bisa kita lihat di sini ini untuk versi emayunya sudah 14 tentunya selanjutnya tinggal kita naik-naik saja untuk bahasa kita pilih Indonesia dan wilayahnya Indonesia juga selanjutnya bisa kita sambungkan ke jaringan WiFi atau internet atau hotspot itu menikai kita naik-naik saja sekarang Apakah HP ini nanti terkunci akun Google kita cek saja nanti kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi atau hotspot agar kita tahu ya apakah HP ini ini nanti terkunci akun Google apa enggak itu menegak jika terkunci akun Google kita kita harus menghapusnya tentunya jika kita lupa ya Oke kita naik-naik saja disini tidak ada simnya kita naik saja kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi untuk mengetahui Apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak itu menegak Oke kita tunggu saja masih proses menyambungkan ke WiFi Oke jadi jika nanti ini minta verifikasi akun Google dan kita lupa kunci atau email akun Google nya tentunya kita harus menghapus status atau membaik pasnya tentunya ke disini untuk kunci layarnya kita bisa lewati saja dulu masih menyiapkan ponsel kita tunggu saja kita naik-naik saja Oke kita naik-naik saja semua Oke untuk rekomendasi aplikasi kita hilangkan saja centangnya biar nanti saja untuk downloadnya Oke ini kita pilih install kita kita tunggu masih mempersiapkan sistem kita tunggu saja tentunya Oke kita tunggu sebentar masih mempersiapkan sistem pengaturan selesai selanjutnya tinggal kita next lagi Oke kita tunggu sebentar di sini ada notifikasi belum masuk selanjutnya tinggal kita pilih saja siapkan ponsel itu temannya Oke kita pilih saja siapkan ponsel pada notifikasi belum masuk seperti ini bisa kita lihat balik lagi ke sini tinggal kita naik-naik saja Oke kita naik-naik semua kita centang dan kita next lagi Oke kembali terus seperti ini sepertinya ya kita next-next lagi Oke masih menyiapkan ponsel kita tunggu sebentar Apakah HP ini nanti terkunci aku nukil apa enggak ya kita tunggu saja Oke di sini prosesnya agak lumayan lama karena membutuhkan sinyal yang stabil ya temennya atau kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan ya temennya Oke setelah kita percepat akhirnya tampil seperti ini selanjutnya kita pilih saja jangan salin ya di tampilan salin aplikasi ini ya kita pilih jangan salin masih memeriksa info kita tunggu sebentar bisa kita lihat di sini masih minta kunci layar ya tentunya lupa atau enggak tahu ya karena memang kasusnya lupa kunci layar namun sebenarnya jika kita tahu emailnya tinggal kita masukkan saja yang bawah ya kita pilih gunakan akun Gmail atau akun Google bisa dilihat kita tunggu saja masih memeriksa info kita taruh saja seperti ini kita tunggu saja masih memeriksa info di sini kita tunggu jadi sebenarnya jika kita tahu emailnya ini atau ingat passwordnya sebenarnya mudah temennya tinggal kita masukkan saja email pada akun Google nya Oke ini balik-balik terus ini kita tunggu karena jika kita lupa ya kita harus menghapusnya untuk cara menghapusnya itu agak panjang prosesnya temennya bisa kita lihat di sini verifikasi akun anda ya Nah ini untuk tampilannya verifikasi akun perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertaut pada HP ini temennya Oke jika kita lupa kita harus menghapusnya jadi untuk cara menghapus akun Google atau cara membaipas frp akun Google pada HP Poco M3 Pro 5G ini kita lanjut di part 2 temennya biar tidak terlalu panjang temennya atau nanti temen bisa cek link di deskripsi untuk video cara menghapus akun Google atau cara membaipas frp akun Google pada HP Poco M3 Pro 5G ini temen-temen Oke gitu saja jadi intinya seperti ini temennya cara mengatasi lupa kunci layar pada HP Poco M3 Pro 5G ya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya kiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax